KPU melawan kita tahu sama-sama kemarin itu PDIP meminta untuk si rekap ditutup nah KPU memberikan statement tajam atas pernyataan PDIP itu tapi sebelumnya kita hiburan dulu saudara yang beredar di media sosial, di tiktok, di instagram kritikan masyarakat kepada tapres 01 dan 03 serta kenyataan di lapangan bahwa Prabowo Gibran Al-In kita simak yang pertama angin pada PDIP-nya angin itu bergerak dari sana-sini ketika polutan yang muncul dari pembangkit ke listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya kreatif kan lanjut masih ada lanjut nih angin satu hal yang perlu kamu tahu kamu bukan korban satu-satunya kok sebelumnya ada air ada juga kaki tapi mereka sabar aja kok angin tetaplah kasih kabar dan jangan mau dipoto untuk pembuatan kartu tanda pendulu hidup angin satu lagi itu bos kreatifitas netizen untuk pembuka aja ya bidar tidak terlalu panas ini situasi kita lanjut ke berita utamanya KPU melawan PDIP atas pernyataannya agak serius ya barusan bercanda sekarang serius nih menohok reaksi KPU soal permintaan PDIP tutup si rekap tahu hasil pemilu tingkat TPS dari mana kata KPU ya coba kita baca dulu beginilah reaksi menohok KPU soal permintaan PDIP menutup sistem informasi rekapitulasi si rekap seperti diketahui PDIP menolak dan meminta si rekap ditutup PDIP menolak penggunaan si rekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan plenum menanggapi permintaan tersebut beginilah reaksi menohok KPU Komisi Pemilihan Umum KPU RI menyatakan tidak akan menghentikan penayangan data perolehan suara dalam sistem informasi rekapitulasi si rekap demi transparansi terutama pengunggahan foto hasil formulir C hasil pleno dari tempat pemungutan suara TPS meski beberapa data diakui keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem tetapi KPU memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjengjang terus dilakukan intinya untuk foto formulir C hasil pleno yang ada di TPS itu akan kita unggah terus kata ketua KPU ya kemudian ini tetap kita tayangkan karena apa masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana justru dengan si rekap ini bisa diakses bisa dimonitor bisa dipantau ujarnya lagi kemudian ia menegaskan bahwa foto hasil formulir C hasil pleno dari tempat pemungutan suara TPS akan terus diunggah ke dalam sistem informasi rekapitulasi si rekap bahkan akan tetap bisa diunduh KPU melakukannya agar semua pihak dapat menjadikannya basis penghitungan suara secara mandiri oleh masing-masing peserta pemilihan umum maupun pemantau bagi peserta pemilu formulir C hasil pleno yang fotonya diunggah ke si rekap bisa menjadi bekal menghindari proses rekapitulasi manual berjengjang diatasnya seperti kecamatan dan provinsi kalau kita tutup sama sekali tidak ada yang bisa mengetahui situasi penghitungan suara sambungnya kemudian aneh juga yang meminta menutup itu ya termasuk rekapitulasi kecamatan tidak bisa terkontrol termonitor hasil penghitungan di masing-masing TPS hanya pihak tertentu saja yang memegang formulir C hasil di tingkat TPS yang mengetahui hasilnya kemudian KPU kembali menyatakan tidak akan menghentikan penayangan data perolehan suara dalam sirekap demi transparansi terutama pengunggahan foto asli formulir C hasil pleno dari TPS meski beberapa data diakui keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem tapi KPU memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjengjang terus dilakukan intinya untuk foto formulir C hasil pleno yang ada di TPS itu akan kita unggah terus kata hasil oke cukup lah ya jadi intinya tidak akan dihentikan karena logikanya sangat sederhana diunggah itu untuk bisa dikontrol bila ada kekeliruan bisa kemudian dikoreksi sama-sama kita bisa mengkoreksinya bayangkan kalau data sirekap ini ditutup akan ada framing apa setelah data sirekap itu tidak terbuka dan lain sebagainya kan itu tetap aja ada nyinyiran terbuka aja data sirekap tetap ada yang nyinyir padahal ya bisa dikoreksikan kesalahannya itu bisa dikoreksi kita bisa tahu sama-sama oh ini di TPS jumlahnya sekian tapi kenapa sirekap ini beda apa yang salah apakah ini salah sistem atau sengaja kan itu ya kan bisa kita melakukan koreksi sama-sama terhadap sirekap tapi yang jelas untuk informasi awal harus tetap ditayangkan yang jelas supaya ada transparansi dan kita bukan hanya partai politik tapi masyarakat juga ingin dong mengetahui misal ada petugas TPS dari kabupaten mana kecamatan mana TPS berapa ingin melihat disinkronkan antar hasil dia di TPS dengan sirekap kan bisa kalau kemudian ada kekeliruan oh kenapa beda nih saya menghitung kemarin saya memfoto saya melihat langsung ini suaranya sekian tapi di sirekap beda itu kan bisa langsung diproses bayangkan kalau tidak ada sirekap bakal lebih tuduhan curang itu dihempuskan sirekap ditampilkan kecurangan kita bisa pantau sama-sama dihempuskannya luar biasa kecurangan kan apalagi tidak ditampilkan tidak ada transparansi mau bagaimana tuh wah ngomongnya lebih daripada sekarang sekarang itu sudah berlebihan apalagi bila tidak ditampilkan tidak ada transparansi bakal sangat lebih-lebih ngomongnya kemana daya kan gitu ya dan gini sebetulnya logika sederhana bila memang kalian menemukan kecurangan atau ketidaksinkronan antara TPS-A dengan data sirekap yang TPS-nya sama ya lalu kemudian KPU ngotot tetap bahwa sirekap adalah benar ya maka kalian bisa protes tutup aja sirekap ngapain longpaktanya kekeliruan itu tidak diselesaikan tidak dibenarkan misal ada yang seperti tapi kan ini enggak ketika kalian bersuara di TPS ANU dengan sirekap berbeda KPU kan ngomong oh itu memang keliru sistemnya yang membacanya kurang sempurna ya kan gitu kan pada akhirnya ada koreksi sama-sama KPU juga kemudian mengakui kesalahan yang kita juga bisa pantau sama-sama sama-sama bisa dikontrol kecuali lagi kalau KPU-nya ngotot enggak sirekap itu benar kata siapa enggak benar padahal faktanya enggak benar ini kan berarti tidak ada harapan untuk pemilu ini jujur dan adil tapi kalau kesalahan itu KPU akui oh iya saya salah kita harus benarkan kita akan upayakan untuk benar berarti kan ada potensi untuk pemilu ini jujur dan adil menghitungan itu sesuai dengan suaranya gitu loh aspirasi satu pun masyarakat itu diupayakan untuk kemudian dituliskan dengan benar disalurkan dengan benar kan itu ada upaya loh perbaikan dari KPU kalaupun dianggap sirekap adalah salah dan memang ada faktanya kesalahan dan KPU sudah mengakui kesalahan kan itu yang repot itu bila salah tidak mengakui kesalahan tidak mau berusaha untuk membenarkan kesalahan itu repot tapi kalau salah lalu mengakui kesalahan lalu berupaya untuk memperbaiki kesalahan itu apa masalahnya bagi saya itu dan terbuka bisa kita kontrol sama-sama kesalahannya bisa kita lihat sama sebilang memang salah syukur-syukur sudah tidak ada lagi kesalahan di depan mata tapi kan ini dari 800 ribu ya wajarlah ada 1, 2, 2 ribu TPS yang keliru ya wajar menurut saya dari ratusan ribu tinggal kita koreksi aja sama-sama dan kemudian diupayakan untuk dibenarkan oleh KPU bisa sesuaikan angkanya dari TPS dan si rekap kan itu jadi aneh lah kalau orang kemudian meminta untuk menutup si rekap ini justru kalau tidak ada si rekap ya tidak ada keterbukaan informasi ya kalau tidak ada keterbukaan informasi wah itu bisa lebih berbahaya framingannya akan sangat jahat kepada KPU khususnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati